Kap balis di atas, roh balis di atas, kap balis di atas, kap balis di atas, roh balis di atas, kap balis di atas, roh balis di atas, dak karo. Kemudian di atas kap itu ada sabit, dak karo, yudak ciru, dak ciru. Kemudian ada juga pecahan daripada kalimah ini, tadak karo, ya tadak karo, tadak kuran. Dan ada juga pecahan daripada kalimah ini, iaitu tadkirah, yang biasa kita guna pakai kalimat tadkirah. Innahadha tadkirah, semuanya ini adalah tadkirah, pengajaran, peringatan. Jadi Allah menyuruh Rasul SAW untuk memberi peringatan kepada manusia. Dengan perkara-perkara yang berfaedah untuk berguna untuk agama ataupun dunia mereka. Tengok teman-teman di sini ya. Ini ada hubung kaitan dengan Al-Quran. Lalu, di ayat sembilan ini Allah perintahkan Rasul setelah membaca, menghafal, memahami kehendak Allah di dalam Al-Quran. Melalui ayat sembilan, Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan tadkirah, pengajaran, peringatan, amaran. Ini memberi petunjuk kepada kita, setelah kita membaca dan memahami Al-Quran, apa yang dapat kita buat? Seluruh orang pada Al-Quran. Ajak mereka kepada Al-Quran. Ajak ke manusia dengan Al-Quran. Peringatkan. Peringatkan mereka dengan Al-Quran. Ini perintah teman-teman. Al-Quran. Kalau kita lihat dari seluruh bahasa, ya. Al-Quran itu, kata keja singular. Mufraq. Artinya apa? Kalau dahulu, orang pertama yang diperintahkan Allah untuk memberi peringatan kepada manusia, pengajaran kepada manusia adalah Rasul SAW. Kini ayat ini ke atas setiap individu muslim dan muslim.